Intro 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 Hero apa yang akan dia gunakan lagi ataupun Hero seperti apa yang akan diamankan oleh Onyx Karena sekarang mereka punya XP laner, mereka punya mid laner, mereka punya romer Gold lanernya akan ke arah mana? Melisa kah? Bakal ke arah gold lanernya dulu gak sih? Kalau atau mau surprise pick di terakhir? Kalau aku Pakito gak sih? Pakito dulu Pakito dulu Kalau? Bukan 1-1 Gold laner, oke Gold laner dari Onyx udah dibuka karena sebenernya Onyx gak perlu Gak perlu rebutan dari segi jungler ya Jungler Hero Ararq udah gak menyebut terlebih dahulu Jadi ini bisa jadi surprise pick untuk Onyx nge-counter 2 Hero Apalagi yang akan diamankan oleh Ararq Jawaban terakhir dari Onyx dan Batrix Gak diband oleh Onyx Ararq bahagia masih 11 kalinya Dan Parsia di tangan Ararq High ground dibalas high ground Siapa yang terakhir ulti akan mendapatkan posisi ini yang mungkin jauh lebih baik Kalau memang tidak di kill duluan ya Biasanya Biasanya ya Ada sedikit perbedaan gameplay dari segi junglernya Oke, perbedaan damage, perbedaan durability Ini juga beda banget diantara kedua jungler ini tapi-tapi barusan Ada Iron Hook dari Finn yang memang udah kena juga ke arah Keyboy Tapi Keyboy bandel banget Dia malah mendorong mundur karena kita tahu Franco setelah adanya Iron Hook yaudah Hanya abang-abangan yang membawa jangkar kemana-mana Ya Ditahan terus-terusan Mencoba untuk jadi badan dari Keyboy Dan Onyx eSport mencoba untuk ngenakin dari sansnya Dari cewek Tapi early rotation Ararq UC Mereka punya banyak keunggulan dari Hayabusa Albert Dia bisa ngasih damage yang sangat besar Ngelakuin rotasi juga pergerakannya sangat cepat dibandingkan Dengan Barats di early game pastinya Om Ya, tapi Barats yang disini dengan Demon Slayer sih Jadi dia akan memberikan damage yang gede untuk Crypt Jungle Jadi ini akan ada farming pattern dari Onyx eSport Dimana mereka akan main defense dulu Mungkin lebih karena nungguin 1-1 nya untuk jadi Baru mereka akan melakukan teamfight Kecuali memang kepaksa ya kena Iron Hook Ya, ya, ya Jadi untuk 1-1 sendiri ya Selama nih Lost of Flower nya ada Ini gak bakal bisa ketarik oleh Franco loh Enak banget dia Sekalinya ketarik tinggal di Lost of Flower Udah Anti-CC nya akan langsung aktif barusan Dengan Phantom curikan Quet Shadow maju ke bagian depan Ada First Blood Yang berhasil diamankan oleh Clay Iya, dengan bantuan Albert rotasinya Masuk ke area tengah Samo hati pun udah gak bisa berkutik lagi Dia flicker pun akan gak bisa untuk menyelamatkan dirinya Onyx eSports kehilangan First Blood Rotasi dari Albert ini yang memang mematuhi di pasangan dia Dari early game Ada Albert dan juga Finn Yang bisa untuk lawan rotasinya dari atas Shadow kill terhadap cewek Gak bisa bertahan lagi Dan kill kedua di tangan Arki Hoshi Tapi berlanjut di Arki Hoshi Arki Hoshi masih bisa mengamankan dari sekitar Longnya Tanpa Retribution Yang dikeluarkan dengan satu Clay Maju karya depan Black Dragon Pong mengusul mundur lini belakang dari Onyx eSports Maju karya depan Wow Bertukaran nyawa antara Arki Hoshi dan juga Samo hati Tapi perjuangan yang dilakukan barusan oleh Arki Hoshi Membuat mereka bisa memenangkan teamfight barusan dengan menggagalkan satu real world manipulation Dan inilah yang menyebabkan ketika kita melihat dari secara statistik Perbedaan KDA Permainan yang super agresif Diperlihatkan Arki Hoshi semenjak awal permainan Ya Dan dengan kehadiran dari Franco Di sini dia Dia ada di sana Dia berdiri hanya untuk bertugas ngedelay Benar Kalau memang ketarik dari buffnya Bagus Kalau enggak ya enggak apa-apa Plus kalau kita ngelihat Franco Kayaknya kita bakal langsung bimbang Serem ya Ragu mau melakukan apapun gitu loh Mau mukul nanti ditarik Enggak dipukul waktu kebuang Wey Ada lagi Ironhook Tapi enggak kena karasi apapun Dan udah ada Sedikit ya Gangguan Tata-tata sebarusan Weskernya udah masuk juga ke arah tubuh Dari Kipoynya Namun Kipoy masih bisa selamat Ada guiding win kali ini yang memanggil one-one Itu tersisa cuma berapa doang Sakit ya Weskernya ya Sakit ya Sebenarnya satu ball Legends Sword Yang akan mengarah ke BOD Sebenarnya dengan CM Yang juga akan mengarah ke Corrosive Side Jadi masih saling menunggu untuk kedua marksman ini Siapa yang lebih cepat jadi Oke Dantara kedua marksman ini Aduh Ironhooknya dikeluarin lagi Tapi belum ada target yang masih didapatkan Swawa patch pun berarti sekarang Keadaan ataupun posisi dari VYN Mau dia di dalam rumputan pun Akan terlihat dengan tiga weakness yang ada di dalam tubuhnya Iya Ini Finn ada di mana-mana ngasih rotasi Dan bloody hunt dikeluarkan dengan susu damage yang besar Har-har Kihozi berhasil menangkap Kipoy yang berotasi Wah 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 Udah gak bisa lagi masuk rumput sembarangannya Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu Tidak berbahaya Ada perangko di dalamnya ya Ya udah lihat bagaimana tadi penggunaan skill dari Arkihozi Karena mereka yakin mereka bisa langsung dapetin satu Mereka all win disana Iya Langsung aja Matilda menjadi korbannya Tartal pun kali ini Tanpa adanya kontes akan berhasil diamankan oleh Arkihozi Cukup slow tempo yang dipermainkan oleh kedua tim ini Karena Kipoy melihat dari kejauhan mencari targetnya Sementara dari arah yang lain Iron hooknya Geregetan Geregetan ngelihat tapi ada satu guiding win lagi Pergi dari area tersebut Swalopet pun dikeluarkan Hanya saja Untuk CW Wanwan yang gak bisa maju ke bagian depan Di mana ada hambatan yang memang tepat berada di depannya Dan mereka cepat banget ngedapetin satu objektif di area top link Udah gak cuma gol fitutnya doang Tapi satu turret yang hilang Itu apaan? Lagi barusan Renonnya udah masuk lagi Untuk sniper damage yang luar biasa Tapi untuk sekarang Ada lagi blokan yang mendapatkan langsung Karena Samo Hatte Dan bertempurnya kembali pecah Albertnya berhasil ditabrak dengan satu tank Tapi dengan Shadow Kill Dia menyelamatkan dirinya Menambahkan lagi damage-nya Tapi Albert berhasil didapatkan Bahkan untuk kali ini dengan ada lagi crossbow tank yang memang sudah aktif Hanya ada Albert yang berhasil diambil Menukarkan diri dengan Samo Hatte Onyik E-Sports berusaha untuk mencari keuntungan dari war yang terus-menerus dipaksa oleh RRQ Hostie Di area tengah Albert udah gak bisa kabur lagi Mereka mempunis Albert Waduh Albert sempat tadi ya Dengan Shadow Kill dia keluarin Mencoba untuk bisa mendapatkan point kill Tapi gak ada Quad Shadownya Tapi gak ada Dia kan ngomong tepat berada di area tersebut yang hilang ngomong-ngomong Ya udah usaha terakhir juga tadi Sambil menanti Siapa tau temen-temen yang bisa cover di belakang dan gak ada cover sama sekali juga Dan Onyik E-Sports mereka sedang berjuang kali ini untuk bisa back on the game Karena kalau kita lihat disini scene-nya yang cukup menakutkan ya Karena dia selalu berada di posisi-posi yang tidak terduga Nah dengan Bloodhounnya Bukan Ironhook kalau untuk game kali ini Tapi Bloodhounnya Bloodhoun Dia ngumpet ada yang lewat langsung dipeluk Itu dia Bude Langsung nah lho kan barusan aja kita omongin Langsung aja ditarik lagi dengan Ironhook Tapi belum ada Bloodhounnya Mereka masih menahan juga mencari sasaran yang lebih tepat Arachiyoshi di menit yang ke-6 terlihat superior Dengan net worth yang mereka miliki 2500 Jadi at least ada beberapa item yang lebih unggul Belum lagi Ini kita ngelihat dari Albert-nya level 10 Sans baru level 9 Belum ada pergerakan yang berarti dari Onyik E-Sports Mereka hanya menjawab apa yang dilakukan oleh Arachiyoshi Oke 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 Sansnya stack 25 Pasti bikainya Tapi Turtle berhasil langsung didapatkan Jalan-jalan ke Bogansi pengen Turtle Tapi kan dikasih Itulah yang barusan terjadi Antara Onyik E-Sports versus Arachiyoshi Dua kali didapatkan oleh Arachiyoshi Onyik mendapatkan satu Tapi Dengan ini Onyik Masih berusaha untuk Mengejar ke tetap tinggalan net worth Mulai berotasi secara bersamaan Kalau sendiri-sendiri nge split foot Berarti itu akan ngenakin Arachiyoshi Waduh 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 Bude Ilang sudah Waduh Waduh Bude Midlands of Flower Tidak akan bisa langsung menggagalkan Yang ada Bloodhunt-nya Namun Renner barusan Snipernya nggak kena Karah siapapun Balasannya itu Bedua tumbang Di tengah-tengah sungai Ada Cewe dan juga Finn Untuk Arachiyoshi Menumbangkan Finn Kehilangan Finn Bukan menjadi masalah Tapi Cewe Ini akan menjadi masalah yang besar Untuk Onyik E-Sports Sekarang masih butuh waktu Ya butuh gold juga Dan Bloodhunt Nggak akan bisa di cancel oleh Needless of Flower Iya nggak bisa Needless of Flower Hanya berlaku untuk Ironhook Tapi tidak untuk Bloodhunt Cuman sansnya Dengan pasif diga yang dia milikin Stuck 25 Badannya akan sangat tebal sekali Apabila memang Dia tidak terkena CC yang cukup banyak Jadi pastinya akan bisa membuat Pertahanan di dalam dirinya sendiri Ya dan sepertinya dari Onyik E-Sports Mereka udah mulai stabil sekarang Mereka udah mulai mengejar juga Dari sisi ekonomi Tinggal fight-nya di sini ya Kata Esmeralda dengan Yuzong Belum join team fight Wah 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 Tuh barusan udah ada lagi Fedor Aistrak tapi kena juga Langsung cara Cewek Hanya saja Fedor Aistraknya Langsung digagalkan Langsung dibatalkan Begitu aja Belum ada perkaraan Tapi Albert ya Mengincar Satu sisi terlemah Dan peperangan pun kembali pecah Udah ada kondisi langsung Maju ke pagi depan Ada peluang yang langsung diaktifkan Begitu aja Sementara Samuatim mundur ke arah yang berbeda R7 Seorang diri ditabrak Cycling Eagle Nggak ada yang ikut ke arah tubuh Dari kipot tapi kipotnya Malah menjadi korban untuk kali ini Hilang sudah Satu daerah dia milikin Mereh Nggak bisa mengelawan counter inisiasi Dari Onyx Esports Terlalu melaksanakan Di area bottom lane Membuat mereka harus kehilangan Satu lagi tambahan kipot Nihas dari Kling Eagle Dan Flicker kabur Tapi terlalu terlambat Dia udah komit maju karya depan Dan RRQ Siap mereka betul-betul udah stick together Bareng-bareng Saling menjemput satu sama lain Siapa yang ngasih damage Ada penutupannya juga Jadi Sekarang Ritok dibuka Dan lagi dan lagi Berhasil di pop-up CW dalam bahaya Udah terlalu low CW masih bisa selamat Tapi Alden mengincel karya San Kareli di belakangnya Onyx mundur Secara teratur Tapi San menjadi korban Wow Dan CW pun selamat Dengan satu EWN Di dalam tubuhnya Barusan ada Shadow Kill juga Yang udah nyenggol Karena tubuh dari Wanwan Cuman Arar Kiyoshi kali ini Terus memberikan Sebuah serangan Yang membuat Onyx sulit Untuk berkembang Yes dan players gold Oleh Levin by Mandiri Albert Skyler ada disana Wow Dua pemain yang bisa Memberikan burst damage Terjadi lagi Itemnya Mereka cepat jadi Mereka bakal bisa Menggerus untuk Mendapatkan point kill Dan dari sisi itemnya juga Albert Di OD udah siap Endless battle sebentar lagi Akan menyusul Itu renernya masuk lagi Snipernya masuk lagi Skyler terus-terusan Berulah ada konsel juga Udah diaktifkan Swallowpad dilemparkan Terkena karena Finn Ada empat weakness point Di dalam tubuhnya Ya Mastinya untuk kali ini Dia bersembunyi dalam rumputan Pun pasti akan kelihatan Namun satu inner target Di area top lane Pun berhasil langsung Diamankan Terus ngegulung Dengan ada yang satu Lord di area top lane Di area bawah Ada R7 Iron Hook Tenggak Gak boleh ke siapapun Tapi Onyx masih bisa Defensi di hitter milik mereka Di area atas Tengah bawah Masih aman untuk Onyx Oke Masih aman lagi Satu inner target di tengah Di atas Di bawah Semuanya udah remuk Hanya ada tiga best target Yang melindungi mereka saat ini Namun kalau dari minimap kita lihat Ada serangan dilakukan oleh Albert Ke depan bahkan dengan retribusi yang langsung Ditekan menuju ke arah one-one One-one nya Masih bisa selamat Ya Oral Kyoshi mereka bisa memainkan Banyak sekali playstyle Dengan adanya Albert Hayabusa Dia bisa nge-split cepet banget Sedangkan Onyx Agak sedikit sulit Kalau mereka mau ngelakuin split Mereka harus bisa kuat Untuk dalam peperangannya Tapi Peperangan yang terus dilancarkan Oral Kyoshi Selalu Onyx Esports belum siap Ya Ya Terculik satu Seperti misalnya Franko nya yang buka Ya Dan membuat fight nya jadi 4 atau 5 Sama sekali gak fair untuk Onyx Esports Dan sepertinya objektif berikutnya Akan dibahankan bagi RRQ Hosi Betul Jadi kita belum bisa ngelihat Kekuatan penuh war dari Onyx Esports Karena Dari timing yang RRQ Bawa terus-menerus Onyx selalu bisa untuk ditarik Kepada gameplay RRQ Ya itu dia Permainan agresif Pick off satu pemain Kita unggul kuantitas Kita gak perlu fight fair Yap Iya kan Ngapain fight fair gitu Culik satu satu aja Apalagi memang dari segi targeting nya ini RRQ Hosi ngeriwangan tadi Hayabusa nya Bisa narket langsung ke arah Si Wanwan Yap Sekarang untuk coba lihat kuat shadow nya Albert nya pun udah hadir kembali Sans Berusaha untuk mulai maju Ada lagi missile expat dikeluarkan Ohohoi Dengan satu iron hook Gak kena ke arah siapapun Mundur lagi semuanya Mundur teratur lagi bu deh Melipir Dari Onyx khususnya kayak Kalo mereka ngelakuin kesalahan Akibatnya fatal banget Karena perlindungan mereka Tinggal terus ada inhibitor aja Sementara dari RRQ Hosi Hanya kehilangan satu turret aja Di menit yang kesebelas Hanya di area bawahnya Dan sementara Lord yang kedua Sudah hadir di land of dawn Ini akan menarik perhatian Dari RRQ Hosi Mereka udah ngejaga Dari wave minion nya Wave management nya Di area bawah udah diatasi Dan membuat Onyx akan sedikit kesusahan Kalo mau ngekontes Lord yang kedua ini Wah ini udah dicolek Masalahnya nih Akan seperti apa kejadiannya nih Karena kalo kita liat di bagian atas Ada poik kristal yang udah dikeluarin juga Sementara Keyboy mencari informasi Untuk maju ke bagian depan Keyboy nya Sudah masuk ke dalam area Dari clear Lord itu sendiri Di belakangnya Begitu banyak pemain-pemain Onyx Udah mulai hadir tapi Finn nya Siapa yang akan langsung ditangkap Karena udah ada blood hunt Namun pasti digagal Kami gitu aja Udah ada reward manipulation Namun untuk kali ini Lord nya berhasil langsung diamanca juga Oleh Skylar Patrick nya bermain begitu baik Tapi udah ada perangkut juga Yang berhasil diamankan Finn nya udah gak kuat lagi Albert nya berusaha untuk Kabupaten tersebut Dengan adanya satu lagi Energy Impact Bahkan barusan Skylar entar daripada datangnya Damage yang sangat besar Masuk ke arah tubuh pemain Onyx Wah itu gak disangka pasti Damage kagetan Langsung headshot Ngedapetin satu stuns Dan itu stuns Oh no ROTC akan melaju bersama Lord Kedalam ini fitur milik Onyx 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 dalam kondisi bertahan Mencoba untuk melawan defense Di laning Yang terus-menerus digeracak Oleh Aron Silusi Wah 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 Ini Skylar dalam posisi yang sangat-sangat baik pula 3-0-1 adalah damage yang dimiliki Ataupun KD yang dimiliki Tapi sekarang Shadow kill nya udah mulai masuk Sekarang tubuh berong leher dari mirip Onyx E-Sport Ada Federal Ice Strike lagi Dan Lord pun menghilang Berarti ada nafas tambahan Untuk Onyx kali ini Ya walaupun gila satu ini Terhabisan lagi Gila dia dikeluarkan Ada duk yang onyx Mandi-mandi mantap Tuhan menjemput Kabur tapi Semua itu dikeluarkan R7 mengabungkan Reli di belakang CW masih bisa keluarkan R7 Dan R7 Tumba Sekarang membalas itu R7 Hilang Ditukarkan juga CW dan juga Keyboy Wow Ini akan menjadi sebuah momen Yang sangat indah Untuk Araki Hoshi Karena sekarang Dia maju ke bagian depan Tapi udah bisa langsung Menghilangkan beberapa web Minatanya saja Kali ini Wipe Onyx untuk Onyx kebencian Hadir Untuk Araki Hoshi Wow Game pertama Disetir abis oleh Araki Hoshi Oh my god Mereka benar-benar menunjukkan Bahwa Kedisiplinan mereka Rotasinya Segala macam Yang ingin mereka dapatkan Didapetin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.